Wakil Presiden Maruf Amin tiba di Bengkulu Rabu sore dengan menggunakan pesawat kepresiden. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini langsung disambut Gubernur Bengkulu Rodemersya dan jajaran Forkopimda di VIP Bandara Fatmawati Bengkulu. Tiba di Bandara, Wapres Maruf Amin langsung berangkat menuju Balai Raya Sumarok Bengkulu untuk mengukuhkan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Bengkulu. Disampaikan Wapres, KDEKS Provinsi Bengkulu diharapkan bisa membantu percepatan program tentang ekonomi dan keuangan syariah di Bengkulu. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden juga menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Bengkulu Rodemersya karena telah berhasil meraih Basnas Award. Terbentuknya KDEKS di Provinsi Bengkulu, saya harapkan dapat menjadi motor penggerak dan dirijen untuk percepatan implementasi program-program serta penyelarasan gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan di daerah. Sementara itu pengukuhan ini langsung dilakukan oleh Pelosana Tugas Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat. Dikatakan Taufik keberadaan KDEKS menjadi jembatan untuk koordinasi terkait program dan realisasi ekonomi dan keuangan syariah. Dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka atas nama penyelaman eksekutif KNEKS dengan ini membuahkan pembentukan Komuniti Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Bengkulu dengan struktur sebagai pribadi. KDEKS Provinsi Bengkulu diketuai Gubernur Bengkulu Rohdi Mersyah, Wakil Ketua, sekaligus Ketua Harian Wakil Gubernur Rosjonsyah, lalu untuk struktur anggota merupakan Kepala OPD terkait, serta instansi yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Dan ini saya kira menjadi kebutuhan kita bersama dalam konteks konsolasi dunia maupun Indonesia, sebagai medan muslim terbesar, kemudian dengan sumber daya alam ekonomi yang sangat besar, maka saya kira konsepsi pengelolaan ekonomi dalam konteks syariah, saya kira menjadi sebuah kebutuhan, sekaligus tantangan bagi kita ke depan. Karena tentu harapkan kita beberapa agenda terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, ini benar-benar bahwa perlu ditunggu oleh masyarakat kita. Usai mengukuhkan pengurus KDIKS Wapres Maruf Amin bersama Gubernur, Wakil Gubernur, serta sejumlah instansi terkait, meninjau berbagai produk UMKM halal di bazar UMKM yang ada di Gedung Balai Raya Semarag.